hai oke thank you itu opening ya biar semangat Hai jadi gini saya pernah ikut workshop Felix Sirawan jadi awal mula ikut workshop Felix Sirawan bilang kita kalau mau pik konsen ikutin workshop ikutin sharing kita dianalogikan kayak gelas ya gelas isi air itu kita harus tumpahin semuanya kita jadi gelas kosong banyak yang di sini teman-teman udah jago dari saya udah pinter gitu tapi pingin nambah ilmu kita kosongin semuanya ego kita hilangkan jadi kita nanti sharing kalau saya ada kurang mas kurang kayak gini kayak gini ngomong aja jadi kita saling belajar bareng-bareng ya itu kemudian biar makin ilmu-ilmu nya kita kita sharing masuk mungkin kita masuk ke healing ya hai 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 Felix Sirawan gunain mode sama kayak healing waves jadi di otak kecil kita kita slow biar kita semua masuk Hai oke Hai Bismillahirrahmanirrahim kita mulai Hai psikologi of selling teman-teman pasti pada tahu lah ya psikologi of selling Hai psikologi of selling jabarannya jabarannya itu terkait motif-motif jadi ada sebab akibat ya kita ngelakuin sesuatu ke orang responnya apa gitu loh jadi ini artinya psikologi of selling sebuah pemahaman terkait motif-motif yang mampu mengpengaruhi emosi atau tindakan dalam memandang suatu produk jasa yang ditawarkan itu by Google teman-teman punya arti sendiri-teman sendiri bisa memaknai sendiri-sendiri yang penting paham kita berkutat sama jasa Hai kalau saya monggo teman-teman ya fotografi itu bukan produk itu jasa kita jual album jadi cetak foto aja oke gimana orang-orang pakai jasa kita karya kita itu berbanding lurus ya Hai jadi selling tanpa karya bullshit karya tanpa selling juga bullshit jadi berbanding lurus karya bagus Hai selling juga bagus Hai kemudian yang pertama motif pertama ini saya lakukan jadi banyak motif-motif sekali selling tapi enggak bakal nyukup ya ini saya ambil tujuh besar yang dilakukan sama DR Photo Studio selama ini jadi DR Photo Studio itu dari tahun 2013 Alhamdulillah sampai sekarang Insyaallah sampai nanti lah kemudian yang pertama memantaskan diri ini teman-teman yang disini nih bener nih memataskan diri saya harus banyak banyak asupan memataskan diri naikin skill 5% itu akan berbanding lurus sama income kalian 20% kalau saya percaya deh jadi kalau bisa kalau memang saya udah concern nih di foto ini bakal jadi mata pencaharian oke budgeting satu tahun kalian saya belak bakal berapa ikut workshop ya ikut mengasah diri lagi asal terus update itu akan berbanding lurus sama income kalian Hai aku garanti 99% oke memataskan diri ini saya bahas kalau banyak ya yang klien-klien tanya di wa price list kita kirim price list enggak ada jawaban nah ini enggak berlaku jadi kita saya ngomongnya sampai ketemu price list sudah terus ngajak janjian ini yang lebih lakukan nama DR Photo ya satu memantaskan diri ada apa aja ciptakan kesan pertama yang baik Hai kesan pertama yang baik apa dan dan kalian kemudian dari baju outfit kemudian beyond time pernah ada cerita jadi pas pre-wedding saya di sebenarnya di pre-wedding wedding ya pre-wedding di Jogja bangun biasa Jogja ngejar sunrise ya ngejar sunrace kita harus dilobi jam setengah lima ada video saya yang belum bangun videographer saya tunggu di parkiran mobil Iya itu waktu itu lokasinya dimana mas waktu di Jogja itu untuk ngejar sunrace nya di Gumbuk Pasir Gumbuk Pasir ya dari hotel kita ngambil hotel di kota itu salahnya sih itu nggak di jam pertigaan itu ya ya kemarin ambil di kota videographer nya telat bangun sebut nama enggak enggak usah ya hahaha jangan-jangan ada yang tahu soalnya pasti jangan-jangan itu saya nunggu di mobil sampai setengah enam setengah enam padan janjianya jam berapa setengah lima lah ya setengah lima setengah enam satu jam mundurnya itu hari itu juga saya di cancel untuk acara wedding di Jakarta dengan nominal 3040 juta luar biasa bayangin sekrusial itu on time jadi lebih baik kalian menunggu daripada telat itu anak kapolda Jakarta hari itu juga saya di cancel Mas saya enggak jadi pakai wedding piecel tapi pre-weddingnya jadi ya jadi udah ganti baju hari itu DP ya semua hanya untuk pre-wedding oh iya iya oke sayang sekali dari situ saya belajar Oh on time itu yaitu gara-gara satu orang ya akhirnya saya cut langsung kat ya langsung kat enggak babi Bu ya kemudian balik dulu dari 2013 saya nggak punya mobil ya saya hanya pakai motor gimana ya cara ketemu bau aspal bau rokok Iya saya dateng ke cafe satu jam 10 jam sebelum iya bawa cuci muka bawa semuanya jadi di cafe sebelum sambil nunggu klien kita ngedit Oh janjian jam sekian aku ke toilet dulu raput dipotong udah cukur ya Enggak lah hahaha habis itu dateng lain Nah kita ciptakan kesan pertama yang baik itu satu ya kemudian Hai cermati kebutuhan calon klien Hai klien datang ke kita dia pasti punya kebutuhan kebutuhannya dibidang apa fotografi dia pengen cari solusi di kita untuk awal prospek kan dek dia dari WA terus ngajak ketemu dia lihat priceless dia sampai ngajak ketemu Oh berarti itu pasar kita kalau priceless yang enggak masuk pasti enggak ngajak ketemu Hai jadi kalau pricelessnya udah keskirim dia mereka ngajak ketemu itulah target pasar kita ya itu 50% kalau itu enggak deal berarti kalian yang salah dalam selling jadi kebutuhan calon klien apa pre-wedding ini ini itu ada yang pernah Mas saya butuh jimijip Oke mbak jimijip buat apa saya jujur walaupun saya misalnya jimijip disewa itu dapat untung tapi buat apa ada event tertentu kah ada gasternya kakak bintang tamunya kah enggak ada Mas percuma budgetingnya ke lain aja jadi kita arahkan klien arahkan klien jadi tanya budgetnya Iya betul jadi bit apa jadi orang jujur lah ya jangan tamak akan cuan 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 kemudian di helpful Hai tolong Hai saling tolong menolong terhadap klien misal Mas saya pre-wed kepingin handbuke ini Oke mbak saya yang siapin handbuke berapa sih Hai kemudian Mas saya pengen kemerapi minapnya dimana ya kalian sudah tahu nih kalian harus melek Hai melek spot pre-wedding dan kalian tahu fasilitas-fasilitasnya Oke mbak saya yang booking paling apa sih susahnya booking travel lokal Hai jadi jangan serahin ke klien semua Mbak ya bukunya total ini ya Mas nanti tak pesen jadi mereka serasa enggak dilayanin padahal karakter cewek Hai suka dilayani itu melayani itu setelah DP masuk atau sebelum hanya baru tanya-tanya dulu itu udah DP masuk DP udah 80% lah walaupun belum masuk dia udah kan gerak tubuhnya pasti kelihatan kan tuh udah ada kata-kata kita sebaik mungkin bantu mereka ya ya kemudian selipin candaan-candaan humor-humor humor itu pasti adalah setiap manusia sisi humor itu harus kalian gali kayak misalnya kayaknya aku enggak aku enggak sih dengan mbaknya Oh semalam mimpi indah ding lupa aku ya 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 jadi nggak apa-apa ya jadi bisa disimulkan sedikit komunikasi itu pentingnya masih penting penting banget penting ya penting sangat penting banget orang yang ngajak sekali lagi blog-blog lainnya orang yang yang pernah ngajak kalian ketemu itu pasar kalian Hai jadi kalau presidennya tanya-tanya apa kepo atau semalam juga ada yang masalah ya di brand lain ya yang brand-brand kepingin tahu presidenya brand nyamar jadi orang lain itu ada semalam Nah itu mending tanya langsung aja jadi orang yang ngajak ketemu itu itu pasar kalian aku yakin kalau enggak deal ya salah kalian itu ya karena sudah pasti 50% tadi ya 50% pasti deal tapi sebelum dia komunikasi dengan masih ke tentunya kan dia selain nanya prasilis sebelumnya dia juga lihat ke sosmed kita akan dia berlalu karakter dulu iya omongan dari orang da klien sebelumnya teman-temannya mungkin udah pernah pakai mas Rizka kemudian dia tanya preselis iya betul memutuskan untuk menghubungi mas Rizka iya gitu jadi juga ada yang nanya preselis Hai enggak ada kata babibu-babibu langsung dateng Mas ke rumah ya ini kalau dia ngajak ke rumah kalian bisa apa bisa menilai karakter orang ini bisa nego sampai berapa lihat rumahnya gede apa kecil gitu ya tempat dalam belum DP ya belum jadi biar rumah Wah kalau ini gede acara gede nanti pasti weddingnya gede bertahan di angka yang tinggi ya itu aja bener Hai itu saran sih Oke masuk yang kedua Hai jadi pendengar aktif Hai pendengar aktif itu apa berikan solusi tadi kepada calon klien atas keluhan atau cerita dari yang dibutuhkan mereka terus gali informasi sebanyak-banyak yang kita butuhkan dari klien sekarang us Oh pada nyatut ya sekarang musim Instagram kalian lihat preselis DWA ada namanya Hai kalian dikajak ketemu saran riset di Instagram calon klien yang akan diketemuin Hai itu bisa akan menjadi motivasi-motivasi perbincangan riset ya riset riset tinggi selidiki selidiki latar belakang Iya betul foto-foto di luar negeri misalkan ada klien yang disitu ya terus apa dia punya anjing bisa jadikan clue ya Iya besok saya pernah itu ada anjingnya lucu pudel ya saya pakai pakai itu mbak nanti prewedinya pudelnya diajak lho ya mereka tahu 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 saya udah udah kepoin mbak jadi mereka merasa istimewa loh sampai segininya atau pelayanannya ingat yang pertama kita jasa bukan produk ada cerita teman saya di Jakarta ada satu di Semarang ada satu dia nyuk jual candid foto 40-50 juta Candid bukan Master ya saya tanya kok bisa sampai semahal itu saya jual jasa jual karya saya bukan jual foto kliennya kalau mau cetak diarahin ke percetakan yang bagus ini preselisnya dia nggak ambil keuntung gitu Oke jadi pendengar aktif cari solusi banyakin perbankan banyakin ilmu banyakin pengetahuan tentang spot-spot prewed komen kuasai jasa kita difotografi kayak ini bagus banget 30-35 orang ya saya bangga ya Alhamdulillah ya itu dalam waktu tiga hari aja kita udah ngumpulin 35 orang ya harusnya lebih Mas tapi karena pandemi jadi kita tetap jaga-jaga dulu Oke untuk yang ketiga Hai prinsip otoritas Hai prinsip otoritas itu kayak prinsip kekuasaan ya prinsip kekuasaan ada image sekalian sebagai fotografer atau videografer itu perlu jangan bikin image jelek di personal Instagram kalian jadi orang tahu dulu pernah saya sebagai batu loncatan saya tadinya saya tadinya 2013 itu di harga tiga setengah juta tiga setengah juta ketemu seseorang yang udah foto video itu ya atau video jadi dari tenda ke tenda kalau sekarang udah udah alatnya bagus-bagus kan jadi jadi tenda ke tenda di rumah-rumah artinya gini Mariska kita awal-awal semua orang apa semua teman-teman fotografer tuh pasti mengalami awalnya seperti itu ya kalau kita sama kalau mereka kayak nyangka hahaha generasinya udah beda ya jadi ketemu ketemu temen Hai saya di diec lah pakai bahasa Jawa ya tetap di tahun yang sama ya 20 tahun yang sama Mas Rizka alatmu full frame kamu jual tiga setengah gimana lah terus harusnya berapa nah prinsip otoritas saya waktu itu saya masuk ke dunia fashion saya di giniin udah kamu foto fashion bagus kamu buka tinggi soalnya kalau tiga setengah klien tiga setengah temennya cacing ya cacing Hai kalau buka kamu tinggi kamu kena-kenaga ya temen-temennya semua naga nggak mungkin naga ketemu satu cacing itu prinsip yang saya pegang untuk merubah price list semua ya menarik ya kayaknya saya rubah dari tiga setengah ke sepuluh juta Nah itu masuk klien pertama itu dalam jangka waktu empat bulan lima bulan aku sekosong kuasa dulu itu masa dulu aku kuat-kuatan emasnya kuat-kuatan lima bulan kemudian jatuh satu klien yang masuk ke lubang naga itu lewatnya di prinsip otoritas otoritas tadi saya sebagai fashion fotografer dia DM Hai mas motret wedding juga enggak motret mbak gimana ada saya vendor berbedding juga Oke kalau motret datang ke rumah Mas Hai nah semenjak itu diam naga ketemu naga dan ber seterusnya ya ya Mas mau tanya dulu itu waktu mas Rizka puasa lima bulan itu dalam jangka lima bulan Mas Reka terus berpromosi enggak ya ikut pameran wedding expo gitu ya jadi enggak saya saya enggak enggak hibernasi setelahnya cuman di tiduran di rumah gitu tapi tetap aktif ya tetap aktif jadi tetap aktifnya saya yang dibilang anti pameran ya saya jarang ikut pameran ya aktifnya di sos kita sosial media oke nah yang saya bahas lagi lebih mendalam prinsip otoritas ini kan ada banyak yang satu brand image dari personal yang kedua itu SOP kita dalam pembukuan quotation letter Hai yang zaman sekarang banyak anin cuman Mas saya udah DP cuman kasih invoice Hai quotation letter itu isinya rancangan anggaran kalian mbak butuhnya apa ini nih kamu catet semua dibikin quotation letter Hai kemudian itu nanti jadinya tanggal berapa ya seperti MOU lah tapi lebih simpel mungkin-mungkin kota-kota-kota semesta letter itu mungkin Anu ya seperti kronologi dari awal kita kenal klien sampai enggak jadi potensi nanti kita berikan ke klien Mbak jangan DP dulu Oh siap quotation letter kita catat kita bikin kasihin ke klien baru dia DP ya diskotesen letter itu ada cara-cara pembayaran juga ya kalian bikin cara-cara pembayaran juga jadi step by step nya ya awal ketah kenalan sampai jadi itu ringkasannya kayak hasil final resume dari MOU kalau MOU kan banyak pasal satu pasal dua itu saya lakuin 2017-2018 ini penting jangan hanya perkataan terhadap klien jadi klien Wah ternyata ada selembar resmi nih jadi memandang kalian tidak sebelah mata iya betul zaman dulu fotografer dipandang sebelah mata sekarang Alhamdulillah udah mulai bangkit udah dikasih waktu untuk foto sesi dulu mana ada yang menang yang perihak semua ya dulu ya kan kita dibawa vendor ya semalahan makanya kita perbaiki manajemen kita kita jadikan orang yang kita itu mampu loh kita kayak mereka loh Hai nah kuotesen letter ini juga berpengaruh dari pandangan si klien Wah niat banget ya bikin kayak gini juga ada jaminan jaminannya setelah pemerintah pemotretan hasilnya kapan itu dicantum indikotesen letter iya di bagian tengah itu masih iya kebawah ya itu cewek seneng Oh jadinya sekian jadi dia juga enggak ngejar-ngejar lagi jadinya kapan mas jadinya kapan Mas kadang-kadang iya sampel quotation letter itu di Google banyak ya kalau mau cari sama dokumen pendukung lainnya kalau memang dibutuhin kalau MOU dulu sempet pernah masih yang di foto apa aja saat wedding itu ditulis semua dari detail seserahan blablabla itu kalau ada yang kurang saya di Hai komplain tapi kalau MOU sekarang ribetlah enggak perlu segitu yang penting jaminan jadinya kapan sama RAP mereka habis mereka DP kasih invoice invoice DP pertama invoice DP kedua seperti itu kalau ini foldering kalian rapi foldering tahunan apa bulanan kalian rapi dengan klien kalian bisa ajuin ke bank Hai Mbak saya mau kredit nih buktinya kotesen letter ada tanda tangan klien ada ini jadinya itu walaupun kalau enggak kalian enggak pakai sip di BPD bisa minta keterangan RT RW aku butuh drone tak ditit kalian minta keterangan RT RW kecamatan saya fotografer ini bukti-buktinya kasih tanda juga ke BPD jadi saya sudah pernah Hai untuk beli drone Rated berapa mas kalau boleh tahu hahaha 30 30 juta Alhamdulillah perbulan cuman 800.000 selama tiga tahun itu kurya kurbr ya tapi harus ada dokumen lengkapnya yang kayak ini ya bukti-bukti pembayaran semua NPWP personal perlu enggak perlu anggota personal jadi itu membek jadi membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian tapi jangan berhutang pelompok juta lebuk Indodax saham ya waku Oke yang keempat prinsip timbal balik komplemen kalau yang dilakukan di airfoto studio tadi cerita pertama kita ke cafe datang duluan Hai saya yang traktir kalau saya yang traktir klien atau keluarga klien yang ikut datang harus ada budgeting seperti kalau enggak ada ya untuk sementara biar di traktir klien lah untuk awal-awal tapi kalau udah ada laba dari brand kalian yang traktir Mbak udah aku aja walaupun belum deal pernah pernah ada cerita itu enggak deal klien saya enggak deal sama saya tapi dia mitoni maternity Hai terus ada ibunya yang ulang tahun pakai saya itu kalau di nominal sama dengan yang wedding jadi berikan kesan Hai yang istimewa bagi klien tadi sama yang kedua prinsip timbal baliknya itu Hai berikan berikan gift saat momen tertentu hadiah ya masih hadiah kalau yang dilakukan dr di saat Hai di saat lebaran hampers 150.000 lah tapi di budgeting kalau di DR satu klien satu kali lebaran nek lebaran DKI ya bobor jadi di prinsipnya DR itu udah ada ada apa budget untuk itu nanti tahun tahun depan lebaran tahun depan misalnya gitu per klien mungkin kalau muslim dikasih pas lebaran tapi kalau Nasrani ya ya betul-betul acara-acara mereka yang itu kita lakuin satu kali per klien itu akan diingat-ingat Oh ya ini ya Oh ya ini ya ada yang dari klien dari personal foto sampai sekarang anaknya yang ada dua tahun kalau urusan keluarga fotonya saya itu gara-gara apa ya gara-gara ini prinsip timbal balik kasih komplemen kalian enggak jual produk kok kalian jual foto jasa gitu Hai Oke ada yang mau disanggah atau gimana berpertanyaan dulu Oke buat sambil nge-nge-nge teman-teman yang mau bertanya ke Mas Rizka bisa langsung ajukan pertanyaannya mulai dari siapa dulu sebelum ke selanjutnya Oke mik-mik Hai terima kasih Mbak siapa namanya Mbak saya Gita Mbak Gita dari dari Semarang dari Semarang kita silakan Mbak Gita ya Mas kan kalau tadi misalkan kita udah ketemu klien terus gagal nih nggak nggak jadi gitu Mas pernah ngalamin pastikan ya ya boleh tahu enggak kira-kira tuh alasannya tuh karena apa kan berarti isi kalau tadi Mas bilangnya berarti kita yang gagal selling gitu ya itu ada nggak contoh-contohnya karena apa sih biasanya Mas kita kan juga pengen tahu ya Hai saya istroteksi diri saya pertama pernah gagal di para ketemu di Paragon Hai saya nggak bisa jelasin tentang album untuk saat ini banyak klien-klien yang enggak butuh album tapi ibunya butuh ya ya kan bener Mas saya udah kebiasaan nggak bawa album hanya bawa digital sering banget sering gara-gara ibunya itu pas album contoh albumnya mana pengen pegang betul 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 nah itu ada miss kemudian saya akhirnya bawa nggak mau satu album toksil ya pokoknya Cili sudah bisa yang penting ada sampel kertasnya iya itu satu kalau yang kedua ada yang gagal itu ya hargalah masalah kalau harga saya pernah di atas dua setengah juta sama teman saya gagal Alhamdulillah yang menang saya walaupun lebih mahal kita jadi jadi cerita gini satu klien tanyain dua vendor ini Hai aku temen-temenan misalnya Mas Bayar Mas klien nggak takon ini Hei tahu takon aku gini-gini gini Hai itu me ketemu iya bodoh Oke temui kafe kita langsung diskusi duduk-duduk mereka diskusi malamnya kita ketemu kita ketemu di momen kafe pie Oke follow up bareng yuk follow up bareng Bagaimana di tempat saya Mas saya besok dp-nya di tempat teman saya Mas maaf saya pakai DR foto terus kita jabarin semua price list yang kuotesen letter itu ternyata Marek dia nggak pakai kuotesen letter biar dia hanya catatan biasa Mbak butuhnya pre-wedding nanti tak bikin RAP ya dia sadar Wah saya kurang jadi perusahaan Hai jadi enggak ada percaya atau jaminan Hai itu Oh ya jadi kuat apa apa nih tadi kuotesen letter ya penting ya posisiin diri anda sebagai pembisnis bukan artis kan banyak nih aku artis fotografer saya kan bikin foto kok kalau artis ya itu tadi ya kalian mau jadi bisnismen atau artis jadi mengesampingkan segala hal itu ya maaf tol dan kalau jadi bisnismen dalam foto fotografi jangan tonjolin idealis kalian kalau misalnya pas eksekusi beding atau pre-wedding ya ikutin mengumumnya klien 70% 30% idealis kalian yang di-upload di Instagram 30% dari kalian idealis kalian upload di Instagram nanti next client lihat Instagram kalian akan masuk ke idealis kalian yang cocok dengan pose-pose yang kamu inginkan gitu ceritanya ini pentingnya mungkin teman-teman pada bingung nih karena pasti di kita dibenderungkan akan dua hal itu tadi idealisme kita ya sama keinginan klien itu nanti mungkin presentasinya kita sesuaikan aja ya kalau di saya 70 30% 70% itu astrada ada asal terang gambar ada yang 30% ya gelap ton coklat orton itu saya cek sedu-sedo iya jadi nanti yang di-upload di Instagram yaitu idealisasi yaitu bahan jualan saya nah nanti next client saya suka yang kayak gini Mas ya udah berarti 100% idealis kita akhirnya nanti sudah terpilah sendiri terpilah-pilah sendiri gimana Mbak kita oke gimana Mbak ada lagi bagian palingan kalau saya beti kalau misalkan setelah ketemuan gitu ya Mas ya itu Mas pasti follow-up lagi itu kita kalau follow-up perlu berapa kali sih Mas kadang ada yang enggak dibalas nanti poin ke-7 ya saya bahas Oke next masyarakat ketujuh Thank you Mbak Oke ada lagi pertanyaan mau ada lagi ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman boleh Hai malu-malu kayaknya yang cowok-cowok mumpung loh ini kapan lagi bisa sharing sedekat ini intimate ini bukan hanya intimate wedding tapi intimate sharing ya ya karena sharing-sharing aja ya Iya kalau ada ide tentang ketemu klien yang bisa yang enggak ada enggak apa-apa tarain Mas kan bisa kayak gini kayak gini kayak gini saya jadi bisa belajar juga atau mungkin ada yang mau jadi pembicara kedua sih hahaha gabung disini atau mau dilanjut dulu boleh oke masih pilih ya tadi komplemen udah lain kelima ya Mas ya berikan gif walaupun satu kali gif Oke bilang dia sudah ambil dua kamu berapa Hai dan cross-selling Hai menurut Tony Robbins setting girls is the first type in the timing the invisible into the visible dari yang nggak ada jadi ada Hai jadi dari nggak kelihatan jadi kelihatan jadi gini dia sudah ambil dua kamu berapa marketing yang paling top itu mulut ke mulut teman-teman kalau kamu jelek ya menyebarnya itu lapan kali lapan orang kamu jelek sekali nyebarnya lapan orang-orang akan cacimaki kalian kalau baik cuman satu sampai tiga orang itu udah watak manusia jadi di DR foto itu pasti kenal antara saya klien satu dengan klien yang lainnya jadi kita ngomong belum diri udah mas aku butuh ini butuh ini Oke mbak teman yang kemarin pakai saya juga nih contohnya bukainlah hasilnya weddingnya tanggal sekian hasil jadinya udah editan sekian gitu dan kalau mau kalau kalau emang nggak etis sih tapi saya untuk mancing saya tunjukin quotation letter klien sebelumnya Mbak ini paketannya Mbak ini masa mau dinego temennya aja pakai yang kayak gini itu dan cross-selling gini menjual satu jual yang lainnya juga ada klien pertama dia mampil Mas aku pengen engagement pre-wedding-wedding tapi saya mau pakai pakai DR foto cuman wedding aku nanya Mbak kalau pakai wedding aja nanti SD nya gimana nggak nyambung Pak editannya kan beda Oh iya ya Mas nanti aku bikin SD cuman akat aja nggak panjang nanti mending ini di pre-wedding-nya kalau saya minta file dari fotografer lain nanti tonenya beda itu cuman alasan padahal iso itu loh itu cross-selling jadi udah dapet wedding cross yang lain nanti kalau ambil banyak tak diskon nggak papa tapi ingat diskon ada acuan ya jangan asal diskon diskon sampai dua setengah sama kayak sponsorship Instagram dua setengah udah wedding boleh seru ya asyur seru seru-seru kalau kita lihat story nah gitu jadi cross-selling cross-selling saya dengan cara kayak gitu Mbak nanti nggak nyambung dan akhirnya dapatnya engagementnya pre-wedding-nya sama askara Mas lho pre-wedding aku enggak ada video Oke enggak papa yang SD masuk engagement poin satu cuan tambah banyak Hai nambah satu nambah nambah cuan juga gitu jadi kalau kita udah dapet teman itu lebih mudah kita untuk prospek temennya calon klien nanti ya itu enak banget kecuali kalau ada kalian pas temen yang satu klien kan kalian punya cacap hasil lama fotonya sedikit atau gimana lah itu teman pasti enggak bakal itu Oh ya Anu Mas apa Mas Rizka untuk di DR foto sendiri proses pembuatan album itu sampai ke tangan klien itu berapa lama Mas tiga bulan tiga bulan ya oke tiga bulan jadi tiga bulan untuk jadi hard hard hard-cover dan lain-lain untuk yang update-an itu kita dalam waktu dua minggu ya update-an itu anu ya Sikpik ya pilihan-pilihan foto yang bagus kita milih di Google Drive kita kasih ya betul kita maksimal 20-25 foto Tok kita pilihin dah das langsung share dan all file-nya masuk ke Google Drive semua of file di resize masuk ke Google Drive dan udah ada editan 20-25 gambar ya itu kebanyakan kan Mas sekarang itu usum WA WA itu banyak grup-grup keluarga nah itu disk drive-nya pasti di share di grup keluarga dan dijadikan DP entah padanya entah omnya jadi itu jangan sampai basi ya itu juga Hai bikin kita juga jadi pelayanan juga kan jadi jangan sampai basi untuk yang di the file-file asli yang di dalam Google Drive itu masih dipilihin lagi atau gelondos lol yang ambil itu semua mas saya ngonan foto lah mungkin teman-teman pengen tahu Mas Rizkan menge-resize file tadi ya itu berapa piksel mungkin 1500 jadi gini ada aplikasi namanya bentar ya ini out dulu ini penting ini jadi teknisnya teman-teman projibak mini ini kalian install kalian drag semua mana nih kalau ada balemong kalian install semuanya tuh kalian drag semua file kesini ini akan menghilangkan cace-cace misalnya ada informasi tentang waktu terus in bias yang enggak guna-guna kan ada besi gambar itu informasi waktu diambilnya kapan terus cace-cacek gimana merek kameranya apa Oh langsanya apa Nah kalau kamu masukin ke sini itu semuanya info-info yang enggak penting dihilangkan dan ini kalau sesnya diresize pakai ini walaupun kecil itu bisa dicetak sampai 60 kali 90 ukuran besar ya Mas besar jadi semua saya yang masukkan ke drive masukkan ke JPEG mini Pro dulu itu ada opsinya enggak Mas untuk ukurannya berapa enggak ada langsung auto aja kamu drag langsung auto Iya ya hai 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 Oke selling sudah yang temen ini sudah ambil berapa sudah kemudian yang keenam berikan label pada customer hirarki level hirarki level hirarki itu level spesial ini nyangkut sama yang poin enam tadi temannya udah pakai tinggal dia tunjukin kuotasi nya kuotasi nya Mbak ini kayak gini lama masa aku sama sama temanku ya udah tak diskon 500.000 tapi jangan tapi jangan bilang-bilang ke lain ya itu both line berarti mereka merasa Oh ya saya istimewa saya dikasih atau mungkin bahasa kerennya cashback Iya cashback jadi cashback mau cashback mau dikasih frame satu lagi pokoknya itu hitungannya harus ada ya hitung-hitungan basic kalian price list kalian harus ada nah kata-kata yang sering digunakan sama DR jangan bilang ke siapa-siapa yang lain padahal kue meh ngomong yang warnung gitu loh jangan bilang ke siapa-siapa ya Mbak Mas Oh ya tenang aja tenang aja padahal si Liani ya podo-way tanggunggu oleh orang lain Rayo Bismillahirrahmano Hai jadi diberikan hal istimewa kepada klien salon klien kalian salon klien itu enggak hanya nanti jadi fotografi aja klien saya banyakkan polisi tahun 2016 saya dibantu udah ketipu orang saya dibantu oleh klien saya jadi enggak hanya jasa kalian fotografi itu enggak hanya sebatas fotografi aja kalian punya nomor-nomor Hai data pribadi umur-umur yang nikah nggak mungkin akan ganti nomor lagi jarang ya Nah kalian akan kalian kalau punya usaha lain kan bisa ada email dan nomor Mas aku punya usaha ini Hai gitu jadi itu klien itu kesempatan kalian itu dapat database jadi jangan dibuang ya database dari kalian dari pembentukan brand pertama saya dari dari 2013 masih ada data secara teknis mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana cara menyimpan satu persatu Apakah satu persatu atau ada aplikasi saya menyimpannya saya per folder di satu harddisk jadi saya pernah cerita yang kemarin di hotel saya berhadis itu per tahun dalam satu folder itu ada misalnya udah foto udah foto data pribadi quotation letter sama Excel Excel pengeluaran jadi satu folder klien ini kamu buka isinya enggak file foto file file semua quotation letter Excel Excel nya itu keuangan untuk produksinya apa aja folder video klip nah dokumen-dokumen yang mendukung itu ya udah bertahun ya setengah tahun kali ini setengah tahun setengah tahun saya satu hadis dua terang dan kalau itu masih ada saya tetap simpen Hai saya tetap simpen udah saya beli hadis lagi taruh lagi jadi jangan sampai kamu bawa ke cafe-cafe gitu-gitu nanti kalau drop ya udah hilang kamu data bismu jadi koleksi harddisk Mas Rizka udah berapa banyak nih sekitar 15-25 ya masing-masing ada yang dua tera-masing ada yang dua tera-masing ada yang dua tera-masing kalau empat tera-masing saya jangan berani jangan-jangan dalam empat tera kebanyakan kamu teks banyak yang hilang nanti kamu dua tera saya jadi teman-teman kalau mau backup foto atau backup pekerjaan janganlah menggunakan yang empat tera Oh sehariannya dua tera aja atau satu tera karena apa karena kalau banyak data yang didalamnya nanti kenapa-kenapa jatuh hilang semua teman saya ada yang lampunya mati tet hidup lagi langsung kongselet udah nggak bisa diapapain ya kemudian gini Mas Rizka penting ini enggak harddisk backup jadi maksudnya kita mengkopi di satu harddisk kita juga copy lagi di harddisk yang kedua penting gak itu itu penting sih tapi akhirnya kalau di drvoto enggak di akhirnya banget biaya sih ya tapi file-nya jadi aman mungkin jalan tengahnya gini ya setelah klien ini selesai maka file yang di backup kita hapus aja baru kita simpan yang file asli ya betul kalau enggak ya kalau kalau mau redraw ya simpen raunya di dry edi apa di harddisk jpeg nya kamu upload di Google Drive Google Drive setahun berapa ya kemarin murah kok ada info mungkin mas Google Drive yang unlimited itu berapa ya yang tahu siapa ya kemarin ngasih tahu aku mau Mas Heri nanti mungkin Oke saya pokok yang jangan limited setahun ini tadi berikan diskon promo khusus bonus Hai dengan kata-kata jangan kasih tahu yang lain Hai yang nomor tujuh follow-up Hai orang ada yang bilang Mas aku enggak mau follow-up enggak mau ngemis-ngemis ah laku kerja mau masuk nggak di follow-up di drvoto ngelakuin follow-up sekali per klien deal atau enggak deal ya kalau kalau deal ya otomatis kontak terus kalau enggak deal follow-up sekali follow-up sekali and chat WA tapi dia udah didata ya nomornya di nomornya rumahnya itu udah namanya dicatat alamat mungkin jadi nomornya itu udah didata jadi itu database jadi nomor itu data kita pribadi ya entah kita nanti usahanya apa enggak foto lagi itu bisa jadi customer kita yang lain Hai itu penting database ada yang kemarin isu database haji dijual keluar itu database mahalnya segitu jadi beruntung kita bergerak di bidang jasa kayak gini bisa tahu Hai orang-orang lu jadi nomor tujuh tuh tadi yang ditanyakan bahwa kita wajib follow-up jelas mungkin wajib ini kerjaan kita jangan sampai lari kalau di dr follow-up sekali kalau di brand lain follow-up sampai lima kali dan kalau itu aku Wah yuk seles lah enggak bisa kepo-kepo banget itu sampai lima kali itu dari dekor di marketingnya cerita ke saya ya itu maksimal tadi nomor tujuh ya ya tujuh kita buka lagi pertanyaan ini terakhir nih udah terakhir nomor 8 berarti enggak ini terakhir terakhir oke oke jadi pas ketemu di link itu di cafe atau di rumahnya atau di kantor kalian jangan paksa ke calon klien untuk closing saat itu jadi mereka agak bingung atau punya pembanding ini penting mas kadang-kadang terlalu bernafsu nih nah pengen langsung harga pengen langsung dp saat itu mah transfer mbanking langsung nah ini wistahir diskon semuanya ayo disitu banyak-banyain pokoknya kalau malam ini deal tak diskon 50% ya itu jangan ya jangan paksakan kayak gitu Hai berikan mereka berpikir kemudian follow-up kemudian kalau dr selalu kalau ditanya mas jam sekian kosong nggak misalnya di wa mas jam tanggal sekian kosong nggak aku mau wedding Hai aku udah tahu itu kosong tapi aku bentar ya mbak cek jadwal dulu jual mahal dulu dong jual mahal dulu dong jadi Oh kosong bak kosong waduh ketok kosong itu batin vendor itu ya betul-betul malah kono ragu mas kok kosong terus kosong terus mengejopora Nah gitu misal misal kalau kita ada satu ya gado belah enggak apa-apa cari temen-temen kerja kini temen gitu ya jadi kata-kata kayak gitu main psikologi ke klien bentar ya nanti balesnya yang lima menit 10 menit jangan langsung bales Oh kosong mbak ngecekmu kapan jadi ada termain waktunya ya itu ini sifat-sifat manusia dasar kebutuhan sifat-sifat kebutuhan dasar Hai jadi bisa kalian bisa tahu Oh kalau wanita tuh harus dikegini in pria tuh harus dikegini in yang pria tuh ingin diterima butuh pengakuan kegaguman kepercayaan motivasi sama penghargaan Wah mas gantengnya ya Allah kalau si cewek sama juga diberi pujian apalagi kalau udah sudah motret ketemu ibunya waduh ibu mau sumber ayu kayak kini pemeni anaknya ya padahal biasa Wai ya cuman kita kan main psikologi biar dia seneng melepas anaknya saat ijab jangan sedih-sedih nanti luntur foto nelek gitu Hai sama ini yang tak tak bolain lagi ini butuh jaminan ini yang soal jadinya banyak kapan ini saya banyak yang kalau masih kan jadinya cepat langsung dikirim Hai kalau yang lain itu gini 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 jadi kasihan saya pengen bangun Semarang tuh jangan jangan lama lah kasihan klien-klien maksimal tiga bulan lah Iya maksimal ada yang enam bulan aja saya saya ngomong ke teman lalu wala sui mentoh enam bulan Hai gitu loh jangan jangan itu jangan males untuk ngedit Hai ini kerjaan kalian tuh tuh mas hai 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 oke oke ini udah difoto apa udah dicatat ini begini tadi kan Mas Rika mohon maaf tadi kan saya lihat teman-teman banyak yang mencatat sekarang gini materi mas risk kita nanti bisa didapatkan enggak boleh-boleh kalau dikopi tapi pakai keynote bukan PPT kayak itu buat os ya nanti kalau mau ngopi silahkan dikopi dulu nanti kedepannya mereka mungkin nanti atau mau di convert mungkin bisa enggak ya take time waktu Oke buat teman-teman yang apa menginginkan materi dari Mas Rizka nanti bisa kopi langsung maria atau nanti bisa ke Panitia yang masih ya untuk materi ini Oke itu poin tujuh yang dilakukan sama DR photo poin terakhir poin terakhir itu terima kasih buat mas Rizka ya kita buka lagi ya buat Mas Rizka yuk ini kemarin ada request Mas gimana Mas Mas bahas format press list dong ini butuh nggak format press list boleh-boleh berarti tambahan lagi ya pertanyaan dulu pertanyaannya kedua pertanyaan dulu apa format press list dulu langsung format press list nih Hai nah itu pojok depan mas yang mas Rizka nih banyak banget ya udah sharing materi terus materinya boleh juga dibagiin loh gila sih boleh dong tepuk tangan sekali lagi thank you thank you sama ngevip ya enggak apa-apa ya nama sama dari mana Hai siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya kolik saya dari Tegal Mas Wow jauh pacem ya ya mas Hai naik mobil kereta nggak jadi jalan gini Mas ya karena enggak pas pertama kan udah kayak minta press list terus kita ketemu tuh tapi pas ketemuan kayak bandingin sama vendor lain Mas bisa foto kayak gini enggak gitu enggak papa ya maksudnya kayak kadangkan lain juga pengen mas aku pengennya tuh kayak gini Iya sedangkan itu berbeda sama pendornya kita ya itu untuk kita me apa ya me ah ke kliennya tuh seperti apa Mas ingat tadi 70% klien 30% idealis kamu kamu bisa enggak kamu bisa enggak foto kayak gini gitu loh Oh ya Mbak berarti gitu tapi nanti kamu arahin yang 30% misalnya Mbak nanti tambahin ya misalnya bajunya dia nggak cocok sama kamu Mbak nanti cari baju yang temanya kayak gini kayak kamu juga punya mood boardmu mood board yang ciri khas kamu Mbak ini ya nanti diselipin foto kayak gini ya orang pasti mau jadi pedoman ya 70% klien 30% idealis kalian itu pedoman DDR mungkin kalau mau di Hai apa diikuti juga enggak papa gitu Mas gak papa kalian dia bayar kok enggak papa bisa oke tetap kita kalau yang tergantung kamu kamu lihat foto bisa enggak nih kalau bisa-bisa Mbak itu kalau nggak bisa Mbak saya saya agak kurang nih kalau misalnya kayak gini tapi saya punya solusinya yang lain ah iya betul kalau misalnya nggak bisa mandek ya weh bubar pembicaraan itu harus kasih solusi makanya kita harus ketemu sering ketemu orang sih untuk jalin komunikasi caranya komunikasi itu kalau Hai kerja di bidang jasa fotografi ini dia introvert berarti dia jadi artis dia dibutuhin itu kalau introvert ya kalau kita kalau terjun ke bisnis kita harus ya harus sering ngomong lah sering ketemu orang yang nambah wawasan nambah cara bicara gimana itu penting ada lagi Mas cukup Oke thank you thank you Mas dari Tegal keren mau ada lagi pertanyaan boleh belakang ya seneng nih aku kalau temen-temen yang nanya senengnya seneng dari mana dan namanya siapa nama saya Ayuska Rudin dari Sragen pertanyaannya tadi Mas Rika Mas Rizka bilangkan jadi kalau foto kita jelek itu imbasnya delapan kali lipat bukan foto ya apa jasa iya jasa jasanya imbasnya delapan kali lipat tapi kalau apa hasilnya bagus imbasnya cuma dua kali lipat ya Nah pertanyaan saya untuk wedding sendiri kan terkadang ekspestasi klien itu terlalu tinggi jadi setelah melihat hasil akhir ternyata misal mungkin dari aspek dekor atau makeupnya ternyata kurang bagus dan efeknya nanti waktu outputnya itu jadi kurang bagus gitu loh jadi mereka agak sedikit kecewa pernah enggak Mas Rizka punya pengalaman kayak gitu pernah nah itu cara kita mengatasi klien seperti itu gimana Mas Rizka jadi gini di wujil ya saya pernah makeupnya sia makeupnya itu bagus Hai kliennya mintanya kayak kayak jadi pakai bright tapi dia ada celong kayak gotik-gotik gitu Hai itu pas resepsi pas akad ayu pas akad ayu tapi pas pas resepsi minta yang celong datang foto tak pose di sehabis di edit gotik mas kok jadi kayak 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 apa kayak gendruwe ya kayak zombie kayak zombie on airnya jadi serem ya orang kata ayu loh aku enggak tahu tak kirain memang bener-bener konsepnya gotik Hai coba lihat di kamera muanya muanya pakai foto coba dikat lihat kamera mua apa tak bet tak kontaknya kalau misalnya itu saya yang salah saya harus ngedit sempurna berarti harus tak edit ulang kalau saya yang saya yang salah kemudian dia udah Mas saya aja yang cetwik apa di mua di mua chat sekali saya minta foto dari kameranya makeup sehabis Hai apa sehabis makeup itu enggak dikasih sama makeupnya ya berarti yang jelek siapa temanya sama moanya nggak ngasih yang di upload di Instagramnya mua itu yang akad ya kakak kita ayu banget berarti yang salah siapa yang salah temanya habis itu dia enggak nagih udah ya udah Mas saya pilih 100 foto untuk masuk ke album dan kita enggak salah yang salah berarti temanya dia dia pas makeup ini kok enggak ngomong ke muanya muanya pun enggak upload itu yang yang resepsi Hai itu contoh di saya jadi sebagaimana kita kalau udah ngakuin bener kita harus cari risennya ada backup present backup alasan jadi cuman jangan hanya ngeyel ngeyel ke klien tapi tanpa solusi tanpa ini lombok yang salah tuh bukan kita yang salah tuh kamu tak arahin ke mua mua aja ragu untuk upload ke sosmed berarti kan temanya salah gitu loh Hai jadi berusaha kamu bukan mencari pembenaran ya berusaha kamu risennya maksud akal lah Hai cari solusi cari risen Hai jangan hanya diam dan Oh ya Mbak maaf Mbak kamu nggak ada bergening ini kamu harus kayak gini gitu pasang badan pasang badan kamu hanya jangan hanya disalah-salahin semua gitu loh Oke terima kasih Iya ada lagi ada lagi Oke rame nih Mas Rizka ya nggak papa nggak papa Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bram dari Semarang ya Mas Bram ah Mas saya mau tanya ini kan kita baru ada fenomena pandemi nih nah di tempat saya ternyata muncul sebuah tren baru kalau mantan-manten itu kalimatnya gini halah Mas ojo larang-larang wong acara akad mengerong jam cuma dua jam masuk cuma dua jam segitu mahalnya sih gitu nah menurut Mas kita itu harus bagaimana taruhlah kalau dari dari ceritanya Mas tadi sekarang sudah diangka 10 juta apakah kita harus downgrade separah itu sampai mungkin di awal Mas tadi yang sampai tiga setengah mungkin atau bagaimana bagaimana supaya kita jadi stabil lah tetap-tetap bisa berjuang di pandemi ini terima kasih Oke saya kemarin buka Intimate ya Intimate wedding di angka 10 juta dari admin saya Mas ini enggak ada yang nanya nih apa turunin lagi enggak ngapain turunin lagi harga produksi sama kita sewa kamera penyusutan kamera satu hari bayar freelance kalau misalnya ada yang punya freelance bayarnya sama semua gimana lagi jadi siasatku yang PPKM sebelumnya tahun 2000 eh 2020 apa kini yang itu itu agak laris paketan PPKM tapi apa fotografer satu videografer satu jadi fasilitas yang kita kurangin jangan di press-press keuntungan kita Hai fasilitas Mbak saya bisa harga segitu tapi satu satu foto satu video dua jam bisa kok ke backup semua bisa kok engganya ke ambil semua kalau acaranya cuman kecil apalagi cuma 30 orang Oh bisa ya Mas bisa tapi kalian harus jaminan ingat apa yang kamu omongin jaminan kamu yang bisa kamu move aku sempet sama Stefan apa siapa ya saya sendiri foto dari siraman Midodar ini saya handle sendiri karena paketannya murah ya di enggak murah banget sih tapi cukup untuk banyak satu fotografer videografernya pasti dua saya riwari sampai nasuh boleh kerja kok anggel ya riwari sih keluarganya ronomennya tapi gimana udah resiko jadi kurangi fasilitas jangan drop harga please kalau mau drop harga jangan di Semarang deh hahaha jadi mungkin gini Mas lebih tepatnya eh bukan menurunkan harga Iya tapi mengubah harga iya mengubah paket Iya betul itu di jadi kalau kamu masih ingin nanya harga ada yang nanya kalau pakai bitly kan langsung nanya priceless tuh lah kamu kirimin kalau memang kamu ada harga PPKM langsung kirimin dua harga normal itu langsung langsung harga promo PPKM bisa berapa klien pasti akan bandingin Oh dapatnya apa aja beda ternyata gitu gitu sih jadi mungkin ada trik sedikit jadi pada saat nanti klien ada yang calon klien ya tanya priceless jadi kita share dulu harga normal kita normal setelah itu chatting kedua ini mbak ada harga PPKM iya betul jadi tidak menurunkan brand kita ya saya ada ada dua PDF untuk saat ini yang satu Intimate 10 yang satu harga normal presis lengkap ya jadi teman-teman mungkin yang mau bikin presis sekarang harus bikin dua mas ya harga normal tolong jangan diskon lagi ya sama harga PPKM strateginya ini gitu ya mata siap-siap-siap monggo Mbak Putri mana nanti orang silakan teman-teman ada lagi atau mau lanjut yang tadi masalah presis ya Oh ya kita bahas presis siap-siap boleh oke masuk presis ya Hai ini banyak banget ya Kak Kak Maher informasinya sharing-sharingnya antusias banget pesertanya ya iya ini baru yang pertama iya baru saya siang pertama ya tambah Mas Aca sama Mas Nyeri Mbak Putri untuk materi nanti bisa dititipkan ke siapa yang untuk modik ya nanti saya koordinasi dengan teman-teman panitia materi para pembicara Yap ini saya bagi format caranya Sundi presis di ddrfoto ya dikasih harga beda sama second fotografer Hai jadi main fotografernya saya di ddr ada utama ada dua fotografer Jadi kalau misalnya split yaudah yang satunya nanti ambil freelance berarti ada tiga fotografer dua kita dua mas Rizka sama Mas Haris kalau kita split Haris jadi main fotografer yang satunya saya yang satunya tapi kalau yang kalau satu tok kita yang berakhir saya sama Haris tergantung itu pre-wetnya nanti yang foto siapa kalau pre-wet yang foto Mas Haris berarti event wedding-nya dia jadi main fotografernya ya yang ambil make up yang deketin kamar yang apa saya cuma di luar oke oke yang deketin klien sesuai yang di pre-wedding soalnya kalau pre-wedding saya fotografer cuma satu yang berangkat enggak dua-duanya fotografer utama berangkat enggak itu jadi produksinya ada gaji fotografer edit foto wedding layout juga kalian harus pikirin kamu butuh layout dibayar berapa gitu loh terus produksi album box album kanvas transport motor pun harus dihitung walaupun itu motor kalian kalian nanti service kalian nanti saya pakai mobil Innova service enam juta kalau enggak dihitung ya bobor jadi itu pasti tak hitung walaupun dibawa harga sewa Innova harga sewa Innova 300-350 tadi sini kalau DDR sekitar 200-250 itu pasti tak hitung walaupun mobil pribadi jadi gini Mas walaupun di satu event itu Mas Rizka jadi fotografer ya tapi Mas Rizka juga menghargai dirinya ya Iya jadi jadi DDR itu gini saya kerja di brand saya jadi fotografer saya cuma fotografer jadi brand itu nanti punya punya untung sendiri jadi saya memposisikan saya karyawannya DR saya udah dapet gaji ya dapet gaji harian itu jadi fotografer itu transport bensin akomodasi jajan yang ikut freelance sama saya pasti dapet coffee shop atau berdapat Indomaret lah kita sering nongkrong ngopi file habis even terus beban alat sewa kalau itu ada sewa kalau di kita pasti ada sewa satu kamera lagi itu pasti terus beban penyusutan alat DR foto studio itu lampu lampu yang buka foto itu foto tengah ya jadi alat yang kalian beli untuk brand bukan untuk personal ya harus diikutin di sewa jadi diikutin di ini di presslist itu nanti dipakai gitu loh jadi jangan wakwis toko jangan itu kalau kamu beli ditaruh di brand ya udah kalau kamu beli dipakai sendiri tak taruh personal yaitu beda lagi cerita lagi kamu mau bawa gratis ya oke gitu jadi kita memposisikan brand itu perusahaan kita hanya karyawan terus flash this wedding itu ya 50-100 nah jasari wariwi aku ada jadi jasari wariwi untuk kecetakan foto ke cetak foto cetak album itu itu digaji saya kasih 50.000 entah saya yang berangkat entah siapa yang berangkat atau admin saya yang berangkat pasti ada 50.000 nih buat jajan termasuk mungkin ngirim album ke klien kita gojek ya betul itu masuk juga ya ya pokoknya jasari wariwi lah ini sekitar 50-100 kemudian free management women atau royalti DR Photo Studio Hai kalau di DR Photo Studio itu terpaut tipis sama gaji fotografer Hai jadi saya kerja sebagai perusahaan-perusahaan harus dapat dulu Hai jadi yang dapat disitu fotografer nomor dua sama DR Photo dapet dari mana karena DR Photo yang pakai Instagramnya DR Photo yang dikenal orang yang dikenal orang kan DR Photo bukan Rizka jadi dia harus dapet untung dulu dong Nah kalau ini dapetnya dari WO fee management ini ada sebagian dikasih ke WO kalau dapetnya nomornya ke nomor admin berarti udah dapet dari DR Photo dong Hai itu yang saya tetapkan di DR Photo Hai dapet dari temen ya pakai cepretan harus dihitung Hai itu Hai itu yang saya lakukan di DR Photo jadi DR Photo udah punya aset nih uangnya nih satu kali event udah dapet sekian dan itu jangan Oh sama saran ya bedakan rekening pribadi sama perusahaan ya tergantung kalian tujuan kalian jadi fotografer mau jadi bisnismen atau artis monggo kalau jadi bisnismen ya kayak gini saran saya gitu loh kemudian jumlah harga produksinya berapa dihitung semua nah ditambah jumlah ini jumlah 30 persennya berapa dari harga produksi itu nanti keuntungan overall Hai juga aku bikin tiga jumlah 15 persen 25 persen sama 30 persen Hai di price list saya tambahkan 30 persen Hai nego-negonya mentok sampai 25 persen jangan sampai 15 kesitian ya nek ya nek ush berarti dia yowes tapi sih utuh 15 persen gitu loh Hai ini yang kadang-kadang orang enggak ngira kayak gini kita harus jual jasa orang jual copy aja bisa copy segini temen-temen saya semasa air itu produksinya tuh 7500 bisa dijual 20.000 100 persen lebih yok masa kita foto enggak bisa tapi saya kalau jual jasa saya untuk saat ini maksimal 30 persen Hai kalau mau lebih lagi wong produksinya udah banyak mau harga berapa kecuali kita hidup di Jakarta Jakarta wanti bisa 20-an Hai itu jadi gini Mas ini ada cerita juga jadi teman-teman yang baru-baru buka-buka usaha foto itu kan kadang-kadang tergiur dengan DP yang besar sehingga lupa deh forianya udah mungkin masih bujangan yang masih jalan sana jadi jadi uang DP itu kepake buat bea hidupnya dia sehingga pada saat produksi kemudian pasca produksi bingung jadi gimana nih mas solusinya apa tetap harus disipi mendisiplinkan diri atau gimana Hai saya pernah kejadian itu sekali saya campur Hai saya pakai saya nggak ada uang untuk produksi Oh ya saya akhirnya saya pinjem orang tahun berapa mungkin bisa awal-awal mungkin awal-awal eh enggak 2014-an ya awal-awal setahun awal udah deal gede produksinya sebesar 6 juta saya nggak bisa bayar orang nggak bisa alku-alku nggak bisa ngebayar orang ini-ini Aduh tapi saya hutang Hai saya beranikan utang kalau ada klien lagi tak tutup gitu ya udah mau gimana lagi tapi itu kesalahan saya dan akhirnya saya bedakan saya rekening ada dua Hai yang satu pribadi yang satu untuk perusahaan Hai itu banyak orang yang di sponsorship sekarang yang dua setengah udah foto video udah make up yaitu rame tulis toh sponsorship itu fotonya api-api itu dia mengira aku batis 1 juta dapet gaji fotografer udah cukup ah v-man fotografer sehari dibayar satu juta cukup singliani produksi Hai jangan sekali-kali yang disini berpikiran seperti itu ya sedino batimangat saya oke setengah mengangkat rame tolong jangan kalian enggak ada tabungan untuk brand kalian kalau kayak gitu caranya Hai dan uang brand enggak boleh diotak-otak kalau mau pinjem boleh kalau inti ya misalnya misalnya kalian gabungan ada dua orang tiga orang kalau mau pinjem boleh kalau udah gabungan itu pasti tahulah selok beloknya karakternya masing-masing kalau mau pinjem boleh jadi hut kayak hutang perkeperusahaan dan nanti harga kejualan konsumen itu saya taruh price list dan nanti ketemu laba rugi profitnya berapa Hai labanya ini kalau DDR karena VDR foto sudah ada di atas sini saya kasih rata saya ada tipek enggak orang labanya itu dibagi tiga-tiga dua orang satu brand labanya itu jadi 100% drfoto dapat 30% untuk biaya rukul biaya apa untuk kas media 25% 25% untuk kita berdua Hai diambilnya termin enam bulan sekali Hai jadi dikumpulin ini labanya semua enam bulan baru kita transfer Nimas yang 6 bulan sekali dapat ini satunya sepupu saya Oh ya berarti untuk DR foto kepemilikannya ada dua personal kepemilikannya tadinya satu cuman aku langsung Mas kamu mau bantu saya enggak kalau mau bantu saya saya kasih saham ini cashflow nya seperti ini dia terima enaknya tapi ya saya juga butuh bantuan dia gitu loh jadi saling ya saudara sih jadi oke boleh gitu loh Mas Haris ya siap-siap gitu jadi nanti kalian ambil untungnya itu di enam bulan atau enggak dibagi tiga bulan deh kalau kalian kepepet ya tiga bulan dibagi antara brand klien sama kalian Hai gitu jadi kalau yang disini janganlah ya berangkat sehari 500.000 udah berangkat nah paling konco janganlah kalau kita serempak jangan berangkat itu cuman gaji pribadi klien pasti butuh kita kok saya sedih sampai PPKM itu pas waktu itu WB bilang kuih raih so medun kilo akeh klien PPKM cuman makan akatok ya Allah kita sama produksinya sama tolonglah maksudnya yang teman-teman jangan kalau misalnya enggak ada yang foto kan yang lain enggak berangkat enggak akan ada akad subkan efek supply and demand gitu loh banyak yang teman-teman Solo Jogja aja ngakuin Wah priceless Semarang hebat ya bisa sampai-sampai segitu makalah pertahanin gitu loh freelance di Solo sama Jogja lebih tinggian sini Hai jadi pertahanin jangan sampai ikut-ikutan Solo sama Jogja kita hidup dari sini gitu loh Hai saya pernah ikut ke workshop di Tera tanyaan sama Gopi Hai golf bukain dong cara format Hai press list Wah nggak bisa rasa perusahaan Oh terus cara nyusun press list gimana Gopi menjawab kamu butuh sebulan berapa Hai aku ya sekian ya udah naikin kamu mau kamu mau kerja sebulan sekali atau kerja sebulan empat kali yang seminggu lagi seminggu berangkat seminggu berangkat kalau saya milih sebulan sekali mis tutup sebulan kalau saya gitu jadi Hai nggak usah nggak usah takut lah nggak usah takut untuk nganu press list saya juga lima bulan waktu awal aja puasa untuk nerapin kayak gini Hai bismillah kita bisa jadi jangan sampai jangan enggak dipandang sebelah mata lagi sama rias sama klien saya sempet nyebut nominal ke rias gara-gara riasnya malah foto gampang Oh ini mbak ini di sekian sampai saat mbak gituin saya harus tanggung jawab fotonya bagus saya dapat foto sesi Hai harus gitu soalnya di Jawa itu klien masih takut sama rias ya kalau di Jakarta udah beda iya utamanya pernikahan tradisional ya takut sama rias kalau internasional udah kita udah di main sama ww betul ini yang one day yang today sama aja video juga sama aja semua Hai engagement ini nominalnya saya dilihat ya nggak apa-apa ya wedding akad ya ini saya nyusun lagi untuk akad pandemi jatuhnya sama sekitar 8 juta sampai 10 jutaan Hai itu jangan sampai hanya lima juta tiga setengah apalagi dua setengah aduh ingat kalian 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 kalau kali klien kalian cacing ya cacing terus kalian akan naiknya susah jadi sekali dapat gong ya gong terus Hai kalau kalian kurang cocok kurang waduh portfolio kurangi Mas Hai saya dulu portfolio kurang saya bayar saya bayar tapi tidak di date ya wis tahan dulu nabung Hai yang seperti ini kalian nabung Hai nanti ada Mas Heri ada Mas Aja kalian nabung untuk tabungan kamu Hakul yakin 20% income kalian akan ningkat kalau nggak ningkat temuin saya lagi Hai ini kalian nabung jumlah investasi investasi menengah ke atas ya kepala ke atas ya bukan ke leher ke leher ke atas maksudnya ke bawah budgeting per tahun untuk ikut workshop saya ikut workshop Felix Tera lewura video pun saya ikut Hai ikutin ya ya ada pertanyaan teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup ini udah mau habis ini ini habis ini acaranya isoma Oh kita beri sebentar teman-teman bisa nanti makan sholat selanti lanjut di sesi berikutnya gitu Ini ada azan sebentar ya kita beri dulu Terima kasih. 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 Tadi kan Mas Rizka nyinggung tentang kalau kita semisal dapatnya yang cacing ya, teman-temannya kan cacing gitu kan, terus kalau kita dapat sekali naga ya pasti dapatnya naga lagi gitu kan. Nah jadi begini, masalahnya kayak gini, tiap daerah itu kan pendapatan per kapita beda-beda ya, maksudnya tingkat kesejahteraannya beda-beda. Jadi kalau untuk menyiasatinya jadi untuk cara kita brandingnya atau kita promosinya gimana gitu loh kalau kita semisal ada di daerah yang pasarnya mungkin masih belum kayak di kota-kota besar seperti itu. Jadi begitu terima kasih. Jadi begitu. Kenapa aja disusun kayak gini, V photographer di sana sehari berapa? Kenapa mas? V photographer sehari berapa? V-nya? Ya maksudnya kalian, kalian mas aku gak bakal bisa nyampe 10 nih kalau di seragen. Oh gak apa-apa. Tapi kalian harus susunannya seperti ini gitu loh. Jangan diambil cuman saya udah digaji photographer, yaudah aku udah branding segini ya, segini gitu loh langsung berangkat. Tapi harus pikirin brandmu, kalian sponsorship di Instagram pakai uangnya siapa pribadi? Salah. Udah gitu tok. Kalian mau maju gak? Harus tertata. Gitu. Jangan sampai ah uang pribadi paling 20 ribu sehari sponsorship. Ya gitu kamu keterusan. Kamu bakal ribet untuk nanti pembukuannya atau otak-atiknya kalau udah telat gitu loh. Mending dibikin sekarang, disusun-usun sekarang. V- fotografernya ya ngikutin area kalian, albumnya ya area kalian. Ini album saya sampai sekitar 2,5 orang-orang bilang mahal, ya gak apa-apa memang outputnya sekian. Tapi klien, oh pantesan larang gitu loh. Udah megang pantesan mahal. Banyak iris foto, juju. Itu nanya, larang mentoh? Aku ini susah no. Disarang rapopo sementing ditergitakan omah. Yang penting aku bisa jualan. Harga produksi semaka hal apapun kalau kita bisa jualan, gak masalah lah. Jadi sesuaiin output kalian, tapi ditata dan jadiin ya ini patokannya 15%, 25%, 30%. Kalian harus jual segitu. Jangan hanya jual produksinya aja, nanti kalau kalian dapat gaji fotografer tok. Fotografer, editor. Bu Endel KB dari Hulu sampai ke Hilir dapetnya itu tok. Nah brandmu dapet apa? Kalau brandmu udah punya kas, punya apa, kamu bisa turunin, kamu gak usah motret. Saya pernah waktu itu ada saudara meninggal, yaudah udah jalan freelance semua, double lagi. Kalau itu kamu gak bisa tersistem kayak gini, susah. Jadi walaupun di daerah mana, susun press list matang mungkin. Jadi intinya sistem ini tetap dijalankan, tapi nominal angkanya yang diselesaikan dengan emasnya. Gitu loh. Sesuai kamu yang keluarin, kamu ya digaji berapa. Dulu saya, awal-awal saya menghargai diri saya, per hari Rp350.000. Dari pagi, istirahat, sampai midah hari ini Rp350.000. Tak pikir-pikir, wispul frame, ya semoga Rp500.000. Sekarang mas, sekarang di berapa? Iya kan biar tahu. Kalau sekarang main untuk saya, sekitar 1,5 sampai 1,8. Foto, store, file. Oke, jadi tetap kayak semua tuh tetap berproses. Iya. Teman-teman di sini biar, maksudnya tidak ada yang instan. Kita semua pasti berproses. Dari mas Rizka sendiri kan sudah dari 2013 loh. Iya, 2013 berarti udah berapa? 8 tahun ya. Ya kalau teman-teman mau freelance ya berarti tarifus gitu. Oke, teman-teman ini untuk mas Rizka sudah dulu. Oke, terima kasih. Boleh upload sekali lagi buat mas Rizka. Thank you, thank you, thank you. Sudah datang. Thank you, thank you, thank you. Thank you banget mas Rizka. Banyak banget ilmu yang bisa teman-teman dapetin. Teman-teman juga pasti senang banget. Tadi saya juga lihat banyak yang nyatet, banyak yang antusias, terus banyak yang nanya dari Tegal, dari Sragen. Banyak banget. Dan untuk acara setelah ini, kita nanti ada isoma sampai jam 1. Kemudian baru setelah isoma lanjut ke pembicara kedua. Ada mas Heri, terus ada mas Aca. Jadi itu dulu boleh langsung isoma. Nanti makannya disediakan sebelah sana. Boleh peresmanan. Kita tetap protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan. Terus apa namanya. Kalau mau ada yang sholat juga udah disediain musola ya, Kak? Ada juga ya? Oke, itu dulu. Terima kasih. Terima kasih.